Karena malas bekerja keras, seorang preman di Bandung, Jawa Barat datang meminta jatah proyek ke Kadis PUPR sambil membawa ular pemirsa. Bukannya takut, sang Kadis pun melapor ke polisi akhirnya si preman ditangkap lalu dibui. Kalau mau kaya, kerja bang, bukannya main pungli. Pria kekar ini marah-marah sambil membawa ular di ruang kepala dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Videonya pun viral di media sosial. Tak sampai 10 jam, polisi menangkap pelaku bersama ular biton yang ia bawa. Usut punya usut, diduga pelaku bawa ular sebagai bentuk ancaman karena minta proyek ke kepala dinas. Namun, motif pasti pelaku masih diselidiki polisi. Jangan bawa ular om, Kadisnya malah takut. Besok-besok, bawain resresan rempeye biar dikasih proyek. Pelaku kini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat pasal pengancaman terhadap pegawai negeri sipil. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, Ainews melaporkan.